Dulu, Empu selalu bilang sama Rojak, jangan nikah sama cucu, jangan nikah sama cucu. Terus selalu bilang sama cucu, jangan mau sama Rojak, jangan mau sama Rojak, jangan mau sama Rojak. Itu kan supaya Rojak agak patah hati lagi, setelah Rojak gagal sama Zainab. Iya kan? Terusnya belakangan, Empu ngajak cucu ke rumah. Biar cucu tahu keadaan Rojak. Rojak udah tahu semuanya, Empu. Terus kenapa? Karena Empu sayang, Pan Amir Rojak. Sekarang Rojak makin yakin, kalau Rojak ini memang benar-benar adik kandungnya Empu Yeh. Rojak bukan anak pungut, nyata selirik kagak bohong. Terus? Itu pengorbanan Empu Yeh buat Rojak. Iya Pan? Pokoknya Rojak kagak mau, Empu berangkat. Jak, udah dah, lu jangan kayak anak kecil. Udah mau nikah juga, lelaguan lu masih begini. Pokok, Rojak sayang sama Empu. Empu dari jauh-jauh hari ngatur semua ini sampai begini. Biar suatu hari nanti Rojak nikah sama cucu ya kan? Oh hebat, Empu. Hebat. Kemarin-marin Rojak kagak nyadar. Tapi sekarang Rojak udah nyadar, Empu. Rojak kagak apa-apa ya kagak nikah sama cucu. Yang penting Empu tetep dimari. Terus? Stardewala Ziya masih terus-terus aja. Udah dah, makan-makan. Bilang dulu Empu kagak bakal berangkat. Kakak bakal pergi. Emang gua mau bagaimana sih? Ini tuh, Kongkong. Oh, kirain. Aneh. Walilah ilham. Empu menyepelein ini masalah. Ini masalah gede banget. Ini buat Rojak. Sekejap. Dengerin gue baik-baik ya. Lu nih udah gede. Tugas gue gantinya sama Mbak B. Buat ngurus lo tuh udah selesai. Lu sekarang urus diri lu sendiri. Lu kerja di warung Bos Idan. Gue demen banget. Itu artinya lu udah tau tanggung jawab buat diri lu. Sekarang apa lagi? Iya lu tinggal nikah. Gue lamarin cucu. Abis itu gue berangkat. Peres kan? Kagak Mbak. Kagak. Oh. Gue... Gue ajak gak mau Mbak pergi. Gue ajak mau bales. Semua jasa-jasa Mbak Uye. Oke rojak. Gue ajak mau bahagia Mbak Uye. Gue sayang sama lo, Jak Iya, Mbak Wiyek, gue ajak tau Lojak juga sayang banget sama Mbak Wiyek Yat, sudah itu Yat, jangan dipikirin terus Syafina, Kak Syafina berarti bukan rezeki kita Tapi... Yat Iya, Pak Nanti, habis ambil sampah, kita makan mie ayam dekat lapangan, ya Mie ayam, Kak Nanti, Yati nambah, ya Kamu, Maya Makasih, Akal Ayo, Jalan Mie ayam Dede cantik Dede cantik Dede disini, Ak Kira-kira, Sobrite Udah langsung diberesin Tadinya kemarin mau diberesin, Ak Tapi kok Perasaan Syafinatnya akan tetap tinggal sama kita, ya, Ak Ehm Ehm Dede cantik Dengerin, Ak Sobri Ya Safina itu A Dede gak apa-apa kok Ya, ya Sebentar ya, Ak Terusnya bagaimana? Ya sudah jelas, kalau dua orang itu suruhan ibunya Safina Kang Ujang tuh bicara sama mereka? Sempat bicara Maksudnya, soal mereka itu suruhan ibunya Safina? Kalau itu tidak, terganggu saya sama Mang Aming Di sana ada Pak Antip Aming? Iya, tak bisa apa-apa dia Cuma mengganggu pekerjaan aparat yang sebenarnya Maksudnya Kang Ujang tuh ganggu Pak Antip Aming? Pedro, berkah kamu mau? Saya bertugas sampai jam 11 malam ini Sekarang tuh masih ngantuk Tapi tolong ya, jangan bikin hal-hal aneh yang bikin saya mau nasi goreng Emang ada? Ya ada tuh Pak Ujang Namanya tau aja selera saya Sekatu Nasi goreng aja, semangat kamu Ujang Pedro Kamu jangan macem-macem, dang Apaan sih Pak macem-macem? Pak Jangan melihat kaca matanya itu dari kaca mata kemet Sudut pandang kemet, jangan Lihat dari sudut pandang warga, dok Sudah terbukti Bahwa kemet itu sudah membuat cerawas itu jadi apa? Jadi keos Ya, jadi ini menandakan Akan ada kemunculan Rasa tidak percaya lagi terhadap kemet Kamu? Saya Pak Betul sekali Menurut saya Kemet itu harusnya sudah lekser ke Prabowoan Pak Turun jadi pemimpin Masalah Savina ini Nggak becus-becus Pak Nggak beres-beres Coba lihat buktinya Juni Sampai pulang kampung Pak Yaudah saya kasih 500 ribu aja Karena saya nggak tega sama dia untuk pulang kampung Bapak serius ini dong Kamu jangan bikin Bikin apa sayur? Tidak Pak Pokoknya begini Kemet itu sudah tidak pantes Dia harus turun Dari kepemimpinan Ciraus Dia itu sudah bikin warga Simpang siur Kepemimpinannya tidak jelas Banyak yang bilang Bahwa kemet itu Tidak adil Apalagi urusan Savina Urusan sepihak masalah Juni Saya bukan belain Juni Saya juga tidak belain kemet Tapi yang menjadi perhatian saya Saya itu tergugah Saya itu dadang terpandang kondang Menantu Bapak Itu punya pemikiran maju Selangkah lebih maju Dibanding yang lain Yang lain baru berpikir Dadang terpandang kondang sudah melaksanakan Pak Pancong Bapak mau pancong Nanti saya beliin Paa Depi Depi Nggak boleh dengerin Makan Kedengerin Pak Pak Saya lagi semangat sekali Pak Berapi-api masalah Ciraus Banyak Gaya kamu Terima kasih Aak Aak, apa yang mau nambah? Oh, ee... Enggak Yang Sudah cukup Terima kasih Yang Kepala Bapak Sampai Bapak Bapak Anak Bapak 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 Sekarang Bapak